Memasuki hari kedua, Direktorat Lalu Lintas di Tlantas Polda Metro Jaya masih memperlakukan sistem pembatasan ganjil genap 25 ruas jalan di Ibu Kota. Diharapkan aturan ganjil genap ini dapat menurunkan intensitas kemacetan dan menurunkan resiko penyebaran COVID-19 di Jakarta. Pemirsa, sistem ganjil genap terus berlangsung hingga hari kedua ini di Ibu Kota. Yang mana berdasarkan pemantauan kami di perempatan Slipi Jakarta, ini Lalu Lintas terpantau ramai lancar, baik dari arah Gatau Subroto menuju Esparman maupun dari arah sebaliknya. Dan tadi sore berdasarkan pemantauan kami, ini terdapat petugas kepolisian yang melakukan atau siaga di sekitar kawasan ini untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini dan untuk menilang para kendaraan yang melanggar sistem ganjil genap ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas di lapangan, di mana sampai dengan hari ini, terhitung dari hari Senin kemarin hingga pada hari ini, ini terdapat 18 kendaraan yang dilanggar oleh atau yang ditilang oleh pihak kepolisian. Di mana mereka mengatakan bahwa mereka belum mengetahui mengenai sistem ganjil genap ini. Dan memang terdapat 25 ruas jalan Ibu Kota yang menerapkan sistem ganjil genap. 13 diantaranya menerapkan sistem ganjil genap secara atlet atau kamera elektronik, dan 12 lainnya menerapkan sistem ganjil genap secara manual. Dan untuk di kawasan saya saat ini, ini menerapkan sistem ganjil genap secara atlet, yaitu dari arah Gato Subroto menuju S. Parman, maupun dari arah sebaliknya. Namun, dari arah Jalan Parmerah menuju Gato Subroto, ini menggunakan sistem manual. Dan memang terdapat 13 kendaraan yang dikecualikan tidak terkenal sistem ganjil genap ini. Di antaranya adalah ambulans, pejabat tinggi negara, dan juga sepeda motor. Dan diharapkan dengan ada sistem ganjil genap ini, memang dapat menurunkan intensitas kemacetan di Ibu Kota, dan tentunya dapat menurunkan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Herutri, Muhammad Firmansyah, INews, melaporkan.